Kita balik ke informasi selanjutnya, saudara. Seorang pria di Seragen berinisial WN 22 tahun, warga Desa Paga, Kejamatan Sumber Lawang, Kabupaten Seragen, dipacok orang tak dikenal. Akibat kejadian tersebut, WN mengalami luka robek pada punggungnya. Kapolres Seragen AKBP Peter Yanutama melalui Kapolsek Sumber Lawang AKP Joko Warsito mengatakan kejadian tersebut terjadi pada Rabu 7 Juni malam. Tiba-tiba dua orang yang mengendarai satu sepeda motor mengayunkan senjata tajam ke arah belakang tubuhnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Septian Ayu Lestari yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Septi. Baik Peter dan Tribuner, selamat siang dapat saya sampaikan bahwa seorang pria di Kabupaten Seragen, yakni berinisial WN berusia 22 tahun menjadi korban aksi pembacokan yang dilakukan oleh orang tak dikenal yang terjadi di Desa Cepoko, Ketamatan Sumber Lawang, Kabupaten Seragen. Di mana kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat atau sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian 9 malam. Kejadian tersebut bermula ketika korban ini menjemput seorang temannya dan kemudian beraktivitas setelahnya sekitar pukul 18.00. Kemudian korban ini setelah menjemput temannya mampir di sebuah toko ritel yang ada di Desa Mojopuro. Kemudian setelah itu korban hendak pulang dan di tengah jalan menuju pulang ini korban bergantian dengan temannya untuk mengendarai sepeda motor di mana korban duduk di belakang dan temannya ini duduk di depan. Saat duduk di saat pergantian ini korban mendapati teman korban ini melihat ada salah seorang pengendara sepeda motor yang juga ikut berhenti. Setelah itu korban karena merasa tidak curiga menghiraukan hal tersebut. Kemudian setelah berjalan beberapa waktu akhirnya tiba-tiba dari belakang korban ini dibacok oleh orang yang tidak dikenal dengan sepeda motor korban ini dipepet oleh orang yang berhenti tadi. Jadi kemudian orang yang pengendara sepeda motor tersebut atau pembontengnya itu mengayunkan telurit hingga mengenai punggung korban. Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek di bagian punggungnya dengan panjang sekitar 2 cm dan kedalaman 1,5 cm. dan langsung dirawat di puskesmasu berlawang. Setelah kejadian tersebut, setelah melakukan aksi pembacokan, pelaku ini yang terdiri dari 2 orang, yakni pengemudi dan pelaku pembacokan tersebut langsung kabur, meninggalkan lokasi kejadian. Dari keterangan korban, diketahui pelaku merupakan 2 orang laki-laki, berusia 20 hingga 30 tahun. Dan pada saat kejadian, pelaku yang pengendara sepeda motor ini memakai hoodie hitam, hoodie berwarna hitam. Kemudian yang pelaku pembacokan mengenakan taus putih dan perawakan sedang, memiliki rambut agak panjang atau jambul. Dan saat ini, polisi masih melakukan pencarian keberadaan dari pelaku tersebut. Demikian sudah dapat saya sampaikan dari Serega Jawa Tengah. Baik, terima kasih Rekan Septy Ayu dari Tribun Sul atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!